Hai co-friend, pada soal kali ini kita disajikan dengan sistem persamaan linear 2 variable yaitu 3x dikurang 5y sama dengan negatif 9 dan 2x dikurang 6y sama dengan negatif 14 dengan nilai x dan y adalah anggota himpunan bilangan real. Selanjutnya, dari sistem persamaan linear yang diketahui pada soal, kita diminta untuk menentukan himpunan penyelesaiannya dengan menggunakan metode substitusi. Kita ingat kembali, untuk metode substitusi merupakan metode yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variable dengan mengganti salah satu peubah atau variabelnya. Maka, untuk langkah pertama penyelesaian sistem persamaan linear 2 variable ini adalah untuk persamaan pertama yaitu 3x dikurang 5y sama dengan negatif 9 akan kita ubah menjadi 3x sama dengan 5y dikurang 9. Selanjutnya, untuk kedua ruas pada persamaan ini akan kita bagi dengan 3 sehingga diperoleh x sama dengan 5 per 3y dikurang 3. Selanjutnya, untuk persamaan ek ini akan kita substitusikan ke dalam persamaan kedua yaitu 2x dikurang 6y sama dengan negatif 14. Maka nantinya, persamaan ek yang sudah kita peroleh akan kita substitusikan ke dalam suku 2x sehingga akan diperoleh 2 dikali 5 per 3y dikurang 3 dikurang 6y akan sama dengan negatif 14. Selanjutnya, untuk 2 akan kita kalikan dengan 5 per 3y begitu juga akan kita kalikan dengan negatif 3 sehingga akan kita peroleh 10 per 3y dikurang 6 dikurang 6y sama dengan negatif 14. Untuk mengubah bentuk pecahan yang ada pada persamaan ini maka untuk kedua ruas dapat kita kalikan dengan 3 sehingga akan diperoleh 10y dikurangi 18 dikurangi 18y akan sama dengan negatif 42. Selanjutnya, kita kelompokkan untuk suku-suku sejenisnya yaitu 10y dikurang 18y akan sama dengan negatif 42 ditambah 18 maka negatif 8y akan sama dengan negatif 24 dan untuk nilai y dapat kita peroleh dari negatif 24 dibagi dengan negatif 8 yaitu 3. Dari nilai y yang sudah kita peroleh maka kita akan substitusikan ke dalam persamaan ek maka nantinya untuk nilai ek akan sama dengan 5 per 3 dikali 3 dikurangi dengan 3. Kita dapat sederhanakan untuk nilai 3 dan 3 masing-masing kita bagi dengan 3 sehingga untuk nilai ek dapat diperoleh dari 5 dikurangi 3 yaitu 2. Karena kita sudah memperoleh nilai ek dan nilai ye maka untuk himpunan penyelesaian dari sistem persamaan yang diketahui pada soal adalah pada titik 2,3. Baik, sampai jumpa di soal berikutnya.